Kebahagiaan kita bukan tergantung apa kata orang Suka cita sudah tidak tergantung apa kata orang Tetapi tergantung sikap hati yang benar di hadapan Kristus Katakan amin Nah oleh sebab itu jagalah hati kita Supaya tetap murni dan tulus di hadapan Tuhan Karena dari hati terpancar sinar kehidupan Ini Pak hati kita jaga Pak Kalau hati sudah tidak bisa dijaga Pak Aduh pasti suka cita kita pasti hilang Tuhan sebenarnya selalu memberikan kita suka cita yang melimpah Tapi dalam hidup ini ada begitu banyak tantangan rintang yang selalu kita hadapi Yang tidak akan pernah selesai-selesainya Tidak akan pernah habis-habisnya Pergumulan hidup Tapi saya percaya Bapak Ibu Kalau saudara selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Suka cita sudah pasti melimpah 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 Semakin hari Semakin melimpah Di dalam Kristus Beri tepuk tangan Beri puji bagi Allah Yang ketiga Ayat 48 Yuk sama-sama kita baca Dua Tiga Iya Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya Sesungguhnya Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku Berbahagia Bayangkan Bapak Ibu Sampai keturunannya ber Bahagia Yang ketiga Yang dapat kita pelajari Nyanyian Pujian Maria adalah Maria Memuliakan Allah dengan rendah hati Dan Mewartakan kasih Allah untuk dunia Dengan pujian Maria menyadari dirinya yang rendah Miskin ina Telah diubah oleh Tuhan Maria menganggap dirinya tidak layak dan ina Kini diubah menjadi sukacita besar Karena ia melahirkan Sang Juru Selamat bagi dunia Apa yang terjadi? Alkitab sudah mengatakan bahwa Keturunannya pasti ber Bahagia Pak Ibu Perbuatan Allah yang begitu besar Dalam hidup Maria Diakui lewat nyanyian dan pujian Lewat keluar dari mulutnya Orang yang hendak memuliakan Tuhan Dengan segenap hati Pasti Bersikap rendah hati Sikap rendah hati Membawa kita kepada Perkenalan kepada Allah Dan meninggikan kita tepat pada Tepat pada waktunya Sebab itu Alkitab akan mengatakan Sebab Barang siapa Meninggikan diri Ia akan di Rendahkan Dan barang siapa Merendahkan diri Ia akan di Tinggikan Seraku Mungkin Hari-hari ini Sudara Dianggap hina oleh keluarga Mungkin Sudara Memiliki masa lalu yang kelam Anak-anak muda Kalau engkau memiliki masa lalu yang kelam Hamil di luar nikah Bertobatlah Sebab itu kita para orang tua Jaga Baik-baik Anak itu Semua pasti memiliki masa lalu Pak Tapi Alkitab Anda saya mengatakan bahwa Biarlah yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Masa lalu Suatu pembelajaran hidup Buat Anda dan saya Jangan sampai diulang lagi Masa lalu yang pahit dan kelam Suatu pembelajaran dalam hidup kita Supaya kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam Kristus Amin Iya Jangan selalu melihat ke belakang Pak Ini yang sudah pahami Ya kalau Maria sih Ya masih mengandung daripada roh kudus Ya kan ada sekarang kan mengandung-mengandung kan gak tau bapaknya siapa kan Ya kan Iya Gak tau siapa ibunya gitu Nah ini ngeri sekali saudara Makanya anak muda jaga hidup saudara Makanya sebab itu saudara aku Kita bertobat hari ini Ini yang Tuhan mau dalam hidup Anda dan saya Saya percaya bapak ibu Ketika kita memiliki sikap rendah hati Dan memiliki hati yang hancur Kepada Tuhan Maka Tuhan sanggup memulihkan yang tidak mungkin menjadi Mungkin Amin Iya Tuhan tidak memandang masa lalu saudara yang begitu kelam Yang begitu hancur Kalau hari ini saudara ada sebagaimana kita ada Itu semua karena kebaikan Tuhan pak Amin Iya Sebab itu majulah dalam Tuhan Semangatlah dalam Tuhan Belajar dari masa-masa lalu Jangan diulangi kembali masa lalu itu Fokus kepada panggilan Kristus Saya Bersyukur Ya Puji Tuhannya Ya Dilahirkan dari Ya Orang tua yang begitu Baik Ya Tapi rumah tangga yang baik Puji Tuhan Tapi saudara ku dalam perjalanan hidup Papa mama saya Ya Tau lah saudara ku bahwa Dari menikmati kehidupan yang baik Yang mapan yang luar biasa Diberkati Tuhan luar biasa Dalam perjalanan hidup Ya papa mama saya Ya mama sih orang baik lah Tapi papa saya Saudara ku Ya papa saya Ya Sangat diberkati Tapi ya Ya jatuh dalam dosa Jatuh dalam dosa apa Mabuk Judi Ya Sampai ya Hartanya semua habis dijual semua Sampai-sampai Kalau dulu kita Orang yang sangat diberkati Mapan Keluarga-keluarga pada dekat Tapi coba Kalau kita lagi dalam keadaan hancur Mana ada keluarga yang mendekati kita Diomongin iya Boro-boro dekat pak Bu Diomongin iya Tapi itulah Hukum kehidupan Hukum alam Perjalanan hidup kita Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Mulai dari sekarang Para orang tua Ajarkan anak-anakmu Bagaimana mereka takut akan Tuhan Jangan menjadi orang Kristen Orang Kristen yang Ya Kristen KTP Ini yang saya rasakan Bapak Ibu Mulai dari lahir Dari kandungan ibu saya Sampai saya menjadi orang lewasa Sudah tahu saya bertubat Ketika saya merantau Kristen KTP Kalau setiap hari minggu sih memang Nah pergi ke gereja Ini persembahan Iya siap Ini zaman dulu Makanya jangan menjadi orang Kristen yang KTP Ya kan Pergi ke gereja Dikasih persembahan 10.000 Atau 5.000 Nongkrong dulu Merokok dulu Kasih persembahan apa 50 perak Orang tua bilang Ini persembahanmu 5.000 Boro-boro 5.000 Pak Bu 50 perak Zaman dulu 50 perak Sudah gede ya Iya 2.000 Sudah banyak lah Dari 5.000 50 perak Persembahan Ya 4.000 50 itu 4.000 50 perak Itu jadi apa Uang kantong Setiap minggu Itu yang saya alami Ibadat Cuman rutinitas Pendeta kotba Saya duduk paling belakang Gak ada kebangunan rohani Gak ada kebangkitan iman Pulang gereja Biasa-biasa saja Pak Makanya Tata cara liturgi Ibadat Mempengaruhi Iman sodara Hari ini Amin Iya Karena kita ini Sudah lakukan seperti apa Jemaat atau Domba Ingin apa Mencari makanan-makanan Rohani Yang harus selalu disiram Setiap hari Setiap saat Kalau orang muda Rajin beribadah saja Belum tentu Imannya bertumbuh Pak Makanya sodara Hari ini Kalau datang beribadah Sungguh-sungguh Dengar firman Tuhan Jangan masuk Telinga kiri Keluar telinga kanan Pak Jangan tidur Di belakang Saya bilang Pak Kotbanya terlalu Ya Gak ada urapan Gak mengalir Musi pidernya Itu Nggak culiung Ngalir 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 ke laut Pak Musiknya kurang mantap Pak Nggak ada urapan Pak Perhatikan hati sodara Benar nggak Di depan Tuhan Saudara pulang hari ini Perhatikan Firman Tuhan yang Sampaikan Bagaimana Bagaimana Maria Dalam keadaan Dihina Dalam rumah tangganya Dalam keluarganya Bawa dampak Aib Dalam hidupnya Dia mengandung Dipada roh kudus Masih status Itu Tunangan Tapi lihat Sewaktu Maria Melahirkan Yesus Seluruh dunia Memandang Kepada dirinya Makanya dikatakan Bagi Allah Tidak ada yang Mustahil Hari ini Bagi sodara Tidak ada yang Mustahil Jadilah sehat Jadilah sembuh Jadilah pulih Saya berdoa Tahun ini Sodara Diberikan kado Natal yang terindah Daripada Tuhan Yesus Yang luar biasa Yang hebat Yang paling megah Amin Sampai kau berkata Tuhan gak sanggup Saya menerima berkat ini Amin Iya Tapi intinya Bapak Ibu Teruslah fokus Muliakan Tuhan Amin Iya Angkat pujian Pak Sembarian Saya percaya Bapak Ibu Doa-doa kita Yang setiap saat kita naikkan Itu sudah dimatraikan Dalam Kerajaan surga Tinggal Nunggu Waktunya Amin Doa-doa sodara Sudah dicatat Sudah dimatraikan Dalam kitab kehidupan Tinggal Tunggu waktunya Makanya Alkitab Mengatakan Iya Membuat segala satu Indah Indah pada waktunya Pak Tunggu tanggal mainnya Nah oleh sebab itu Sabar Menentikan jawaban doa kita Sabar Sabar Amin Ini penting sekali Dalam roh kesabaran Karena ini bicara tentang Pahabu Sabar Kesimpulan Khotbah kita Budiannya Budiannya